Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Masih banyak yang bertanya ya Mengenai pajak kendaraan bermotor Yang ditilang Padahal sebenarnya bukan pajaknya yang ditilang ya Tapi Di lapangan mungkin pemikiran masyarakat Bahwa pajak kok ditilangkan gitu Jadi kita akan bongkar Tuntas rahasianya rekan-rekan Supaya kita sudah paham dan Tidak bertanya-tanya lagi Jadi kita mulai aja dari Samsat Kenapa sih ada Samsat itu Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Dimana disana ada polisi Dispenda dan Jasara Harja Jadi begini Negara kita ini Mewajibkan Kendaraan bermotor yang Melintas di jalan umum Atau menginjak di jalan umum itu Wajib didaftarkan Ya Daftarnya ke polisi Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Huruf E Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan langutan jalan Undang-Undang lalu lintas Nah sebagai bukti Kendaraan kita sudah didaftarkan Kita akan diberikan BPKB Bukti pemilik kendaraan bermotor STNK Surat tanda nomor kendaraan Dan TNKB Tanda nomor kendaraan bermotor Plak nomor Itulah buktinya kita Sudah mendaftarkannya Nah untuk STNK ini Setiap tahun itu harus disahkan Memang Masa berlakunya itu untuk 5 tahun Namun setiap tahun harus disahkan Coba rekan-rekan lihat di Belakang STNK itu Ada 4 kotak itu Tiap tahun Disahkan Diparap dia Tiap tahun Nah kenapa enggak 5 Karena tahun kelima STNKnya diganti Diperbarui Jadi setiap tahun itu wajib Dia disahkan itu Nah kenapa harus disahkan Tujuannya disahkan itu Adalah untuk mengecek Untuk mengecek apakah STNK itu Masih berada pada Di tangan yang benar Di pemiliknya Atau Sudah hilang Atau bagaimana gitu kan Ketahuan yang tidak diarekan Kenapa Ketika kita mengesahkan STNK Kita diwajibkan menunjukkan KTP aslinya Jadi kalau tidak bisa kita menunjukkan KTP aslinya Maka tidak bisa disahkan Jadi kalau kendaraan itu Misalnya hilang Walaupun dibawa STNKnya sama malingnya Tapi KTP KTPnya kan Tidak punya dia Jadi dia tidak akan bisa Mengesahkan Kecuali dicuri Sama KTPnya Tapi kalau Enggak Enggak mungkin Dia bisa ngesahkan Itulah tujuannya Disahkan itu Nah untuk saat ini Untuk pengesahan STNK itu gratis Tidak bayar Apa hubungannya dengan pajak Di samping itu Negara juga Mewajibkan Pemilik kendaraan bermotor Membayar pajak Namun Kalau misalnya Pemilik kendaraan bermotor Tidak membayar pajak Kan gak bisa dihukum dia Karena apa Pajaknya itu Sudah Sanksinya Kalau kita Terlap Bayar pajak Itu kan denda Tidak ada hukumannya Hukumannya itu denda lah Ya kan Kalau kita Kita anggap hukuman lah Misalnya Kalau kita terlambat Atau tidak bayar pajak Kita didenda Nah artinya kan Tidak ada Hukuman Bagi Penunggak pajak Selain denda tadi Akhirnya banyak mungkin yang Malas bayar pajak kan Tuh Gak paling denda aja Biarin aja lah Nanti aja Akhirnya kan Baru denda pajak Nah mungkin ya Berdasarkan itulah Di Di Apa namanya Dibuatlah Samsat tadi Ya kan Disatukannya Registrasi kendaraan Dengan pajak Di dalam satu kantor Itulah namanya Samsat Samsat Satuan Administrasi Menunggal Satu Atap Dia Ini kan inisiatifnya kan Pemerintah Maksudnya apa Rekan-rekan Supaya Penunggak-penunggak Pajak ini Bisa Membayar pajaknya Jadi dibuatlah Mereka Mereka satu atap Nah di dalam satu atap Ini kan Ketika kita mau Mengesahkan SDNK Ya kita bayar Pajak dulu Itu Tujuannya tadi apa Supaya Mengurangi Penunggak pajak Sebenarnya Itu tujuannya itu Jadi Ketika kita mau Mengesahkan SDNK nya Maka kita wajib Bayar pajak dulu Kalau belum bayar pajak Tidak disahkan SDNK nya tadi Tujuannya Seperti itulah Kira-kira Makanya dibuatnya Sam-sat Ini Jadi sebenarnya Yang ditilang tadi Bukan pajaknya ya Tapi SDNK nya Yang belum disahkan Itu Nah kenapa Nggak disahkan SDNK nya Karena kalau Kita mau Mengesahkan SDNK Kan kita harus Bayar pajak dulu Gitu dia Jadi tujuannya Kira-kira itulah Untuk Untuk mengurangi Penunggak pajak Yang gitu dia Ceritanya Jadi Nggak usah kita pikirkan Banyak perdebat ya Kita Kenapa begini Kenapa begitu Yang jelas Polisi menilang SDNK nya Yang belum disahkan Tadi Karena Pada saat disahkan Kan wajib Bayar pajak Jadi nggak usah kita Pusing-pusing lah Supaya kita Tidak Tidak berdebat Lebih bagus kita Tertip Ya kan Kalau waktunya Bayar pajak Kita bayar pajak Kalau waktunya Kita Ganti SDNK Kita ganti SDNK Kan nggak akan Ditilang Jadi sebenarnya Kalau dipikir-pikir Kita juga yang Membuat kita Pusing sendiri Kita tidak Bayar pajak Lalu ketika Kita ditilang Karena SDNK nya Nggak sah tadi Kita bertanya Tanya semua Padahal kita juga Merasa bahwa kita Belum bayar pajak Jadi intinya Ya kan Mungkin barangkali Banyak yang Berbeda pendapat Tentang hal ini Tapi intinya kan Kalau kita bayar pajak Kita kan Nggak Nggak mungkin Ditilang SDNK nya Karena tidak sah Ya kan Jadi Marilah kita coba Menjadi warga Taat pajak Supaya kita Nggak berdebat Tentang pajak ini Terus Atau kalau kita Merasa Pajaknya Kebesaran Misalnya Nah itu kan Bisa kita Minta Ajukan ke Pemerintah Atau DPR Supaya pajak Kendaraan itu Jangan terlalu besar Misalnya Menurut saya Itu solusinya Kenapa kita Tidak bayar pajak Kendaraan Misalnya Karena mungkin Terlalu besar Itulah yang kita Tempuh Tidak usah Kita berdebat Ya Saya juga Setuju Kalau pajaknya Misalnya Tidak terlalu besar Itulah yang Kita ajukan Ke DPR Atau DPRD Supaya pajaknya Tidak terlalu besar Dan kita Tidak nunggak Begitu Rekan-rekan Semoga Bermanfaat Ambil Hikmahnya Ya kan Bukan mau Berdebat Kita ini Ambil Hikmahnya Saja Ya Kalau Misalnya Berkarakan Gak sepedapat Juga Ya gak masalah Kita ambil Yang baiknya Saja Tetap Tonton Channel Bang Bini Supaya Kita terhindar Dari Kesewonan-wenangan Dan kesempatan Ini juga Saya mengucapkan Selamat Edilfitri Mohon maaf Lahir batin Jadi kalau selama ini Ada mungkin Tindakan Atau perkataan Saya yang kurang berkenar Pada saat Kesempatan Baik ini Saya Mohon maaf Berkarakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh